Presiden Jokowi bersamaan ketika mengumumkan dua pasien positif terkena Corona, juga solidaritas kita sedang diuji. Waktu itu pasiennya teridentifikasi tinggal di Depok. Sekolah Relawan, Pras dan juga Syarif, Anda tinggal di Depok. Markas sekolah Relawan ini di Depok. Bagaimana waktu itu sebagai anak Depok, diumumkan pasien positif Corona juga ada di Depok? Iya, jadi kita kemarin melihat gejala di masyarakat paniknya luar biasa gitu ya. Karena menyebut nama Depok. Terusnya di media juga memang Depok jadi bahan bulian juga gitu kan. Bahan bulian? Jadi bahan bulian, oh jangan pernah ke Depok, oh hati-hati warga Depok gitu. Mereka lumayan panik gitu ya. Kalau kita pergi ke Indomart, Alfamart, bahkan ke berapa, itu penuh banget, rame gitu. Ada yang beruang hand sanitizer, masker dan segala macam. Makanya kita akhirnya kita berdiskusi esok hari dan kita juga melakukan aksi. Yang tujuannya sebenarnya mengedukasi agar masyarakat di Depok khususnya gitu ya. Sebenarnya Indonesia sih kayak gitu ya. Cuman agar lebih jangan panik lah. Waspada kita perlu tapi kita jangan sampai panik. Sekolah Relawan ini memang satu hari setelah Presiden Jokowi umumkan langsung bergerak. Iya, betul. Pras juga gitu. Kamu kan mahasiswa UI kan, ikut bergabung juga dengan sekolah Relawan ini. Saya kebetulan bergabung di sekolah Relawan, menjadi Relawan memang tertarik gitu. Jadi kira-kira karena ada insiden virus ini, gimana sih kita sebagai milenial ini harusnya jangan panik gitu. Dan jangan terlalu... Gimana menjelaskannya, alih-alih cemas, seorang pras, seorang syarif, justru warga Depok malah punya proaktif untuk langsung terjun, ikut dalam kegiatan bagi-bagi masker waktu itu. Iya. Terus juga memberikan edukasi pada masyarakat. Apa-apa yang kalian pikirkan, alih-alih cemas, alih-alih panik sebagai warga Depok tapi justru turun ke lapangan? Iya, justru malah kita berpikir ada solusi apa nih dari kita generasi muda gitu ya. Kita butuh kecepatan juga gitu. Kalau panik respon cepat gitu, bagaimana kita lebih cepat daripada itu juga. Akhirnya kita tampil dengan sesuatu yang memang berbeda. Karena kita melihat juga ruang publik ini jadi sesuatu yang memang menarik. Khususnya di stasiun gitu. Akhirnya kita kemarin aksesnya di stasiun. Saat itu juga kita bikin poster-poster edukatif. Pertama, terus yang kedua juga kita bagi masker. Tapi bagi masker itu hanya untuk yang sakit. Pas kita pada keluar itu, pada minta masker, minta masker gitu. Akhirnya mereka berdialog dengan kita. Wah, oh ini gak boleh ya. Karena memang kalau misalkan masker terus-terusan dipakai sama orang yang sehat, yang sakit, yang batuk, yang flu, yang demam. Yang justru memerlukan malah kehabisan. Kehabisan, kan kayak gitu. Buat Pras dan Syari, kalau dibilang solidaritas sosial kita sedang diuji, apa itu artinya buat Anda? Buat saya adalah sebagai milenial, sebagai kaum muda, tentunya kalau bukan kita, itu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya di sini saya melihat bahwa dibalik kepanikan hampir seluruh masyarakat, apalagi saat itu kebetulan saya mahasiswa dan saya kebetulan tinggal di Depok. Jadi Depok ini tiba-tiba auto viral gitu. Viralnya bukan karena berita-berita yang positif, melainkan berita yang, apa namanya, insiden ini, kasus virus ini. Dan tentunya di situ saya melihat langsung nih, saya kebetulan mahasiswa di grup WhatsApp, di grup langsung kayak rame. Bro, hati-hati bro, virus nih, auto libur nih, kuliah, SD libur, SMP libur. Jadi langsung kayak, wah harusnya gak kayak gini gitu. Tentunya kita harus berpikir secara sehat, kalau ini sebenarnya bisa diselesaiin gitu. Nah, akhirnya di sekolah relawan, kita langsung rapat cepat, gimana ya kalau kita, kalau bukan kita yang mulai, itu siapa lagi? Jadi kita mulai, ayo, sore itu kita terjun. Kita ke stasiun Depok Baru, siap pasukan, bawa masker, ada tim yang nuangin hand sanitizer. Dan langsung ketika ada masyarakat yang datang dari stasiun, dari arah Manggarai, Jakarta, yang mau ke Bogor, ke Depok Baru, turun. Langsung, ibu, ibu, bapak, ayo, jangan panik mengenai virus ini, mari kita hadapi. Jadi, masker ini khusus untuk orang yang sakit gitu, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu, apalagi habis beraktifitas. Nah, disitu mulai itu masyarakat yang awal-awalnya kayak gak mau, ih apaan sih ini gitu, ada yang kayak gini-gini nolak gitu. Sampai ada yang kayak step by step, ada yang mulai mau, nerima, akhirnya ikut, 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 sampai kita ada habis sekitar hampir 10 botol hand sanitizer, 600 mili gitu. Hari Selasa, satu hari setelah Presiden mengumumkan, dan itu tidak pernah berhenti setiap harinya? Ya, tidak berhenti gitu, kita berjalan langsung, udah mulai, terus minggu gitu. Kamu kan juga membuat satu gerakan, membuat hand sanitizer ya? Fungsi hand sanitizer ini, nih kita kasih, kita lihat ke masyarakat, hand sanitizer ini itu sebagai salah satu langkah pertama untuk pencegahan, penjebaran virus corona. Tapi, dalam penggunaan hand sanitizer ini, ini bukan berarti dalam bisa langsung memisahkan masalah gitu. Di sini saya melihat bahwa masyarakat itu berlomba-lomba membeli hand sanitizer bahkan borongan, minimarket habis, bahkan e-commerce harga meningkat tajam dan sebagainya. Kita pengen edukasi ke masyarakat kalau hand sanitizer itu, itu hanya bentuk pencegahan awal. Tapi kalian katanya bikin juga sendiri, punya ramuan sendiri, benar? Iya, bukan ramuan sendiri sebenarnya, ini ramuannya juga ada panduan dari WHO gitu kan. Dari WHO? Iya, dari WHO. Ini dari, ada alkoholnya juga, gliserolnya juga, jadi hidrogen peroksida. Jadi kita memang, teman-teman kan kita juga di lawan, ada yang mungkin teman-teman mahasiswa, dia biasa di lab, mereka bantu meracik itu. Dan itu jauh lebih murah dan jauh lebih mudah juga didapat. Itu yang kalian bagikan? Iya, kita gak bagiin sih, tapi kita sebenarnya kita semprot. Atau kalian jualin juga? Enggak. Oh. Kirain yang kalian bikin bisnis juga dari itu? Enggak sih, gak kayak gitu. Jadi ya yang tadi sih, akhirnya kita buat satu alternatif aja gitu. Dan itu kan mudah, murah, gampang bahannya untuk ditemukan. Oke. Teman-teman dari sekolah relawan yang dari H plus 1 Presiden Jokowi memberikan pengumuman, Anda langsung bergerak di Depok. Apa goal Anda sebenarnya? Apa untuk Depok saja? Atau Anda sesungguhnya punya goal yang lebih besar lagi untuk Indonesia? Iya, sebenarnya kita pengen menjawab tadi, menjawab kepanikan tadi. Akhirnya kita melakukan ini sebenarnya bukan hanya untuk Depok sebenarnya, tapi juga untuk di wilayah-wilayah lain. Dan terbukti ketika kita aksi kemarin, sebenarnya kan kreativitas kita akhirnya yang diuji gitu ya. Akhirnya benar pas kita pada buka handphone, teman-teman kita pada nanyain, ini bisa gak dilakuin kita juga misalkan di Palangkaraya. Oh, Kalimantan? Ada yang di CFD, di Kalimantan, itu mereka di Palangkaraya juga melakukan aksi yang sama kayak gitu. Bahkan dia... Senang ya kalau langsung kayaknya jadi viral ya. Iya, di Sudirman, di Bogor gitu kan. Akhirnya gak tau ya kreativitas kita sebenarnya empatiknya tahan bagaimana kita diolah. Dan guru kita selalu berpesan bahwasannya mulai dari yang ada gitu, tidak mengada-ada dan tidak menunggu semuanya tersedia. Di atas itu semua sebenarnya dengan contoh apa yang kalian lakukan dan ada gayung bersambut di Pontianak, di mana lagi tadi? Ya, di Palangkaraya, Jabodetabek ya sebenarnya. Di Palangkaraya, Jabodetabek. Tetap ada satu kabar baik bahwa banyak di antara kita yang tetap memiliki solidaritas. Banyak juga anak-anak millennials yang sangat solidar dengan kasus yang meresahkan, tapi kita semua tidak, jangan panik, tetap berhati-hati dan ada solidaritas di antara kita semua.